Tingginya aktivitas masyarakat saat Ramadan terlebih menjelang lebaran nantinya membuat Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Suribno Sumas meminta Dinas Perhubungan Banjarmasin menambah unit atau Jam Operasional Bus Trans Banjarmasin. Hal itu disampaikannya saat mensosialisasikan Perdana No. 2 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 8 tahun 2011 tentang kreatribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang turut dihadiri Kadis Sub Banjarmasin. Menurut wakil rakyat dari Dapil Kota Banjarmasin, telah membantu masyarakat hal itu juga untuk mengurangi tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi selama Ramadan. Seperti diketahui, aktivitas salur lintas saat Ramadan meningkat pesat hingga menyebabkan kemacetan di beberapa titik terlebih di sore hari. Anggota Dewan Fraksi PKB ini menyebut, namun utup kemungkinan ia akan menyampaikan permintaan langsung ke pihak terkait untuk penambahan unit dan jam operasional ini. Apalagi saat menjelang lebaran nantinya, banyak masyarakat yang membutuhkan angkutan umum sebagai sarana transportasi alternatif menuju pusat-pusat perbelanjaan, hingga terminal untuk menaiki transportasi menuju antar kota ataupun antar provinsi. Kota Banjarmasin memiliki angkutan transportasi umum yang sifatnya berupa bis, tapi mereka hanya memiliki wilayah operasinya dalam kota. Kalau ini ternyata aktivitasnya lebih banyak, frekuensinya lebih banyak, yang tidak menutup kemungkinan kita akan memintakan kepada Dinas Perhubungan Kota untuk angkutan kotanya, dan perhubungan pusat, badan pengelola perhubungan, itu untuk menambah frekuensinya. Karena bagaimanapun juga sarana bis, angkutan masyarakat ini dibutuhkan baik untuk kota maupun untuk antar. Jamnya tetap tidak ada perubahan, yang pelayan memutuskan pandang masyarakat tetap sampai jam 6. Sampai jam 6. Sore, untuk pelayan memutuskan. Kali aja akan nambah selama menjelang lebaran, nanti kan rame di masyarakat? Kita coba lihat karena ada beberapa sip untuk mereka preparalkan pandang masyarakat. Pada 2 sip, yang ada di pagi jam 6, jam 12 istirahat, nanti sepeda 2 jam 12 sampai jam 9. Betul, ya. Kalau memang antusias masyarakat ini, kita tidak pakai untuk memutuskan? Kita coba lihat, kita coba lihat perkembangannya apakah membukukan masyarakat untuk malam hari, karena kalau kita merahmatannya lebih habis urusan ke masyarakat nih, urusan peribadah. Saat ini sendiri, sedikitnya 12 unit bus trans Banjarmasin yang dioperasikan Dinas Perhubungan untuk melayani masyarakat Banjarmasin secara gratis. Rencana di tahun ini di Sub telah mengusulkan untuk menambah 5 unit bus trans Banjarmasin dan membuka koridor baru dari 13 koridor yang sudah ada, yakni koridor Sungai Andai, Teluk, Tiram.